Sebuah gudang mebel di Jalan Raya Longsor, Jawa Banyuwangi lulus terbakar pada Jumat 6 September 2024. Beruntung, petugas damkar bertindak cepat sehingga api tak sampai merebet kebangunan lain. Diduga, peristiwa terjadi akibat pun terokok yang dibuang sembarangan di dalam gudang mebel itu. Warga di kawasan Jalan Longsor, Jawa Banyuwangi, Jawa Timur panik setelah mengetahui asap mengepul dari dalam gudang mebel yang ada di tepi Jalan Raya pada Jumat 6 September 2024. Sebelum tim damkar tiba di lokasi, warga sempat berupaya memadapkan api dengan peralatan seadanya, namun upaya warga ini tak membuahkan hasil. Api semakin membesar menghaluskan bangunan dan sisa-sisa kayu yang ada di dalam gudang. Tak lama setelah menerima laporan, tim pemadap kebakaran dan penjelamatan Kabupaten Banyuwangi tiba di lokasi kejadian. Banyaknya kepulan asap yang ada di dalam gudang sempat menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Beruntung, kebaran api akhirnya bisa dipadamkan sehingga tak merembet kebangunan lainnya setelah sekitar satu jam petugas melakukan upaya pemadaman. Selain membakar kayu, api juga diketahui membakar serbuk kayu yang membuat kepulan asap pekat di sekitar lokasi. Kebakaran ini terjadi saat pemilik sedang meninggalkan gudangnya keluar rumah. Dugaan sementara, kebakaran terjadi diduga akibat adanya puntung rokok yang dibuang sembarangan di dalam kawasan gudang mebel. Itu diperkirakan dari puntung rokok. Oh, puntung rokok? Ya, mungkin ada orang masuk atau karyawan saya barangkali masuk. Saya pulang, sampai rumah sudah habis, sudah membarang. Membarang. Oh, Paji masih kecil. Berarti Paji waktu itu masih keluar? Ya. Ketika datang, tiba-tiba ada kebaran rapi ya. Untuk kerugian, Paji, yang dialami Paji. Sekitar berapa? Ya, maksudnya 100 jutaan. Meski tak ada korban, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banyo Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Terima kasih.